Alhamdulillah baik Bapak sekalian sekali lagi kita mulai meskipun sedikit terlambat Alhamdulillah Ustadz Ifwan sudah berada di tengah-tengah kita sesuai tema kita akan membahas pentingnya muhasabah dan istiqomah dalam ibadah meskipun pada saat musibah corona ini kita mulai ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wabillah wafillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah Amma ba'du Wa qula ta'ala A'udhuillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina ammanut ta'uullaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la tamutunna illa wa'ankum muslimun Ikhwanifillah Bermu'ah Bermu'ah Bermu'ahjahah Sekalipun Bermu'ahsyaroh Tidak secara langsung Pertemuan kita Dalam Misi Kajian Online Yang mudah-mudahan Segala Niat Upaya kita Dinirai Ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Tuhanifillah Al-Ahibah Wal-Quramah Rahimahkumullah Tema kajian kali ini Kita angkat Pentingnya Muhasabah Dan istiqomah Di dalam ibadah Di saat terjadinya wabah Oleh karena itu Di awal kajian ini Al-Fakir Ingin Mengutip sebuah ungkapan Seorang tokoh ulama Berkitar Diperkirakan kurang lebih Tahun 300 sijriyah Yang bernama Syekh Dunun Beliau Mengutarakan Latashab Ma'anas Illa Bilmunasuhah Janganlah kamu Bergaul Berkumpul Bersama orang lain Terkecuali Dalam rangka Untuk memberi Dan menerima Nasihat Atau dalam kata lain Perkumpulan kita Pertemuan kita Dari antara kita Untuk saling Memberikan Nasihat Di antara kita Di saat situasi Kondisi Hari ini Saat ini Terjadi wabah COVID-19 Dari hari ke hari Semakin Meningkat korban Kemudian Kemudian juga Bertambah Angka Yang terinfeksi Daripada Wabah COVID-19 Atau Virus Corona Oleh karena itu Betapa Sangat pentingnya Saat ini Kita untuk Bermuhasabah Kembali Meninjau Dan menoleh Dari apa saja Sesuatu yang pernah Kita lakukan Selama ini Baik yang berkenaan Dengan ibadah Yang keterbelakangan Atau bahkan Juga Seringkali Banyak Ulah Dan tangan Tangan kita Yang sering melakukan Dosa Yang mengakibatkan Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Fitnah Dan musibah Ini terjadi Beranjak Dari silu Al-Fakir Ingin Mengutup Suah Ayat Dari surat Nur Ayat Nama 3 Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu Bismillah Minasyaitan Minrojim Kali Yahdaril Ladina Yukhalifuna An Amrih Yusibuhum Fitnah A'u Yusibuhum Adabun Alim Kata Allah Pal yahdaril ladina Maka Hendaklah Merasa Khawatir Merasa Takut Mereka Orang-orang Yang Seringkali Melakukan Mukhalafah Melakukan Sesuatu Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Antusibahum Fitnah Maka Akan Tertipah Kepada Mereka Sebuah Fitnah Atau Atau Menimpah Kepada Mereka Siksa Yang Amat Pedih Ikhwanifila Al-Hibwa Wal-Qurama Rahimakum Dalam Kontek Ayat Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Perhatian Memberikan Peringatan Kepada Kita Kau Muslim Yang Pertama Kita Diperingatkan Oleh Allah Harus Berhati-hati Jangan Sampai Kita Terjerumus Dalam Kontek Golongan Orang-orang Al-lazina Yukhalifuna An-Amrih Ialah Orang-orang Yang Seling Kali Melakukan Tindakan Jikap Frilaku Ucapan Yang Bertentangan Atau Menyalahi Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimat Yukhalifu Berasal Akar Dari Kalimat Mukholafah Mukholafah Adalah Kalimat Kata Lawan Dari Muafakoh Muafakoh Berarti Berakuran Yang Dimaksud Akud Dengan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang Mukholafah Adalah Bertentangan Menyalahi Dengan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Di dalam ayat ini Allah katakan Yukhalifunaan Amri Menyalahi Dari Perintah Allah Kalimat Amri Itu Dalam konteks Amar ini Adalah Yang dimaksud Sebuah Keparduan Keparduan Itu Isinya Ada Dua hal Yang pertama Berupa Perintahan Dimana Kita Diperintah Untuk Melakukan Berupa Kewajiban Kemudian Yang kedua Adalah Larangan Allah Yang dimana Larangan Allah itu Kita Diperintah Untuk Menjauhi Dari Apa Yang dilarang Oleh Allah Itu Kategori Amr Jadi Tidak Masuk Dalam Kategori Amr Itu Perkara Sunnah Tetapi Perkara Kewajiban Jadi Allah Katakan Yang pertama Kita Diberikan Peringatan Oleh Allah Jangan sampai Masuk Dalam Kontek Kategori Manusia Yang Seringkali Menyalahi Syariat Atau Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Kita Diperintahkan Untuk Berhati-hati Menjaga Diri Jangan Merasa Aman Merasa Tenang Merasa Tentram Merasa Senang Dengan Orang-orang Yang Di sekitar Kita Yang Mana Mereka Mereka Yang Seringkali Melakukan Sebuah Tindakan Perlaku Yang Bertentangan Dengan Syariat Seringkali Kita Bisa Menyaksikan Dari Berbagai Macam Media Adanya Penistaan Agama Penistaan Ayat Al-Quran Penistaan Nabi Bahkan Juga Penistaan Istri Nabi Dan Gak Cukup Sampai Disitu Ada Juga Penistaan Terhadap Lambang-lambang Islam Kalimat La Ilaha Ilallah Dan Lain Sebagainya Ketika itu Terjadi Bagi Mereka Yang Melakukan Mukhalafah Itu Dikategorikan Sebagai Bentuk Dosa Imam Ghazali Mengatakan Ad-danbu Ibaratun An-mukhalifin Ni-amrilah Dosa Itu Adalah Sebuah Sikaf Frik Laku Yang Bertentangan Dengan Perintah Allah Subhanahu Itulah Yang dimaksud Mukhalafah Nah Ketika Mukhalafah Itu Terjadi Atau Dosa Itu Terjadi Dosa Yang perlu Kita garisbawahi Bukan Hanya Kita Melakukan Pelanggaran Syariat Allah Tetapi Juga Membiarkan Orang Yang Berada Di Sekitar Kita Baik Itu Keluarga Baik Itu Saudara Tetangga Rekan Kawan Kerabat Sahabat Bahkan Juga Pemimpin Kita Dari Mulai Yang Bawah RT RW Juga Plurah Jamat Bupati Gubernur Hingga Yang Paling Tinggi Yaitu Presiden Ketika Melakukan Mukhalafah Kata Allah Falyah Dar Berhati-hati Jangan Merasa Tentram Merasa Tenang Sebab Ketika Itu Terjadi Maka Antusibah Hum Fitnah Yang Pertama Allah Akan Menimpahkan Musibah Di Dalam Kontek Ayat Ini Ada Dua Musibah Yang Pertama Musibah Yang Akan Menimpah Kepada Mereka Yang Menjadi Pelaku Yang Kedua Musibah Yang Akan Allah Limpahkan Secara Umum Tanpa Memilah Lagi Tanpa Memilih Lagi Yaat Ataupun Mahasiyah Maka Kata Allah Untusi Bahum Fitnah Maka Mereka Khususnya Bagi Peraku Akan Diberikan Sebuah Fitnah Imam Ibn Kasir Di Dalam Ayat Ini Menafsirkan Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Ketika Mukholafah Itu Dilakukan Maka Allah Akan Menimpahkan Berupa Fitnah Musibah Kepada Mereka Yang Melakukannya Apa Mereka Akan Diberikan Fitnah Besar Yang Dimaksud Yaitu Mereka Hati Mereka Akan Dikecap Sebagai Perlakuan Kupur Kupur Itu Ada Kupur Pil Akidah Ada Kupur Pil Akmal Kupur Pil Akidah Adalah Menentang Syariat Allah Tanpa Ada Alasan Apapun Kalau Kupur Pil Akmal Itu Terkait Dengan Kupur Nikmat Kupur Pil Akidah Seperti Halnya Contoh Tidak Menerima Tentang Wajibnya Berkerudung Bagi Wanita Bahkan Ia Terang-terangan Mengatakurikan Bahwa Kerudung Atau Jilbab Itu Hanya Sekedar Budaya Biasa Padahal Nas Kurannya Jelas Menentang Terhadap Nas Al Quran Itu Masuk Kategori Murtad Murtad Bagian Daripada Kekufuran Jadi Musibah Yang akan Diterima Bagi Peraku Dicap Oleh Allah Pada Hati Mereka Ialah Berkarakter Kupuran Karena Seringkali Mukholafah Kemudian Yang Kedua Kukur Dalam Kukurnikmat Ketika Sholat Itu Diwajibkan Kepada Kita Ada Diantara Kita Yang Tidak Menjalankan Sholat Kemudian Ada Yang Bertanya Kenapa Kamu Tidak Sholat Karena Sebab Saya Sedang Repot Sedang Sibuk Jadi Bukan Ada Pertentangan Hanya Saja Alasan Alasan Itu Tidak Masuk Dalam Rana Kategori Kukur Pil Akidah Tapi Kukurnikmat Kemudian Yang Kedua Fitnah Yang Akan Allah Timpahkan Kepada Mereka Pelaku Mukhalafah Al-Nifakin Dimana Mereka Mereka Akan Dikecap Oleh Allah Sebagai Rilaku Nifat Manusia Yang Melakukannya Dikategorikan Munafik Kita Tahu Bahwa Apa Yang Dikatakan Oleh Baginda Rasul Ciri-ciri Orang Munafik Dimana Ia Berbicara Selalu Ia Berbohong Itu Tanda Munafik Yang Kedua Apabila Ia Berjanji Kholafah Ia Selalu Menyalahi Yang Ketiga Wa Ida U'mina Kona Dimana Ia Diberikan Kepercayaan Ia Selalu Berkhianat Artinya Yang Kedua Fitnah Yang Akan Ditimpahkan Oleh Allah Kepada Pelaku Mukhalafah Tidak Masuk Karena Kafir Tapi Ia Dicep Sebagai Munafik Bisa Saja Ia Orang Islam Tetapi Dicep Miliki Sifat Sifat Dan Kriteria Orang Munafik Kemudian Yang Ketiga Fitnah Yang Allah Akan Timpahkan Kepada Mereka Yang Melakukan Mukhalafah Menyalahi Syariat Allah Subhanahu Wa Tala Dicep Bidah Orang Yang Melakukan Disebut Muntadi Apa itu Bidah Mengadak Ngadak Urusan Atau Perkara Agama Seringkali Di setiap Daerah Wilayah Kadangkala Ada Adat istiadat Yang dikategorikan Sebagai Ibadah Atau Sebagai Larangan Dan lain Sebagainya Dari Antaranya Ada satu Wilayah Dimana Mereka Mereka Melarang Keras Untuk Bekerja Diawali Di hari Sabtu Atau Di hari Selasa Itu jelas Bentuk Pembedahan Sementara Agama Tidak Melarang Itu semua Karena Hari Itu Tidak Ada istilah Istilah Hari Yang jelek Tetapi Istilah Hari Adalah Sepuruhnya Bagus Itu Masuk Dalam Rana Kategori Bidha Jadi Alhasil Bahwa Musibah Terjadi Karena Mukholafah Menyalahi Bertentangan Membangkang Terhadap Perintah Allah Yang pertama Akan Allah Timpahkan Kepada Mereka Para Pelakunya Kemudian Yang kedua Au Au disini Au Litaqsim Biasanya Au Bimana Litaqhir Untuk Pilihan Tetapi Au disini Menurutkan Imam Nukasir Au Litaqsim Jadi Musibah Yang pertama Itu Fitnah Yang akan Kembali Kepada Mereka Yang Berperilaku Mukholafah Yang kedua Au Yusibahum Adabun Alim Maka Allah Akan Menimpahkan Musibah Berupa Siksaan Musibah Yang Merata Kepada Seluruhnya Apakah Itu Taat Ataupun Itu Orang Maksiat Maka Secara Merata Allah Subhanahu Wa Ata'ala Akan Menimpahkan Musibah Tersebut Tanpa Memilah Dan Memilih Di dalam Sebuah Kontek Hadis Dikatakan Di Di Diwayat Nabi Bakar Siddiq Dimana Rasul Bersabda Mamin Kaumin Amilu Bil Ma'asi Wafihin Ma'yakdiru Ayyunkiru Aleyhim Falam Yaf'al Illa Yusiku Aya Ummahum Mubahu Bi'adabi Man Indah Kata Rasul Tidak Ada Satu Kaum Yang Melakukan Mahasiat Melakukan Pembangkangan Melakukan Penisahan Melakukan Penyulayaan Terhadap Syariat Allah Dan Sementara Ada Dari Antara Kaum Tersebut Manyak Tiru Orang Yang Memiliki Kapasitas Kekuasaan Orang Yang Memiliki Kapasitas Kemampuan Sementara Iya Ayyunkiru Aleyhim Orang Yang Mampu Untuk Merubah Dan Mencegah Terjadinya Masyidah Tersebut Tetapi Iya Berdiam Dan Iya Membiarkan Falam Yaf'al Maka Iya Tidak Melakukan Illa Yusiku Aya Ummahum Wallahu Bi'adabi Man Indah Maka Khawatir Kau Akan Menimfahkan Agam Musilah Secara Merata Itulah Yang Saat ini Kita Alami Ya Masjidah Jadi Musilah yang Allah Akan berikan Secara Merata Dimana Terjadinya Sebuah Penentangan Pembangkangan Penyulayaan Terhadap Syariat Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kita khawatirkan Yang kini terjadi Dimana Situasi Saat ini Kita berada Di tengah-tengah Situasi Yang tidak Stabil Situasi Yang tidak Nyaman Untuk Keluar Dari rumah Bahkan Masjid-masjid Juga Ada Sebagian Yang Ditutup Aktivitas Kita Bukan Hanya Aktivitas Ibadah Terkait Purusan Duniawi Kita pun Terhampat Karena Akibat Musibah Dini Kenapa Ini terjadi Itulah Yang digariskan Oleh Allah Karena Ada Perbuatan Tangan-tangan Dosa Barangkali Kita tidak Tetapi Kita Membiarkan Pemunkaran Pemahsyiatan Itu Terus Terjadi Karena Itu Untuk Mengantisipasi Itu semua Kita berharap Agar Situasi Ini Kembali Normal Kita Berada Dalam Kenyamanan Agar Segera Hilangnya Daripada Musibah COVID-19 Ini Tidak Lain Ini Terjadi Karena Murga Allah Mangka Langkah Yang harus Kita Ambil Adalah Dalam Rangka Kembali Kepada Allah Mati Terima kasih sepertinya terputus ini dengan Ustadz Hwan sambil menunggu kembali barangkali saya akan summary sedikit kepada sekalian jadi beliau tadi menjelaskan bahwa dari sisi agama musibah ini merupakan akibat dari adanya penentangan-penentangan terhadap hukum-hukum Allah yang tadi beliau sudah kupas yaitu alladzina yukhalifuna wanil amri jadi orang-orang yang menentang yang tidak akur yang tidak patuh yukhalifuna berarti ini kebalikan dari ketaatan yang bertentangan yang menentang yang meninggalkan wanil amri yaitu dari urusan-urusan perkara-perkara yang wajib maupun yang sunah maaf yang haram artinya perkara-perkara kewajiban yang ditinggalkan dan larangan-larangan yang dilanggar gitu nah orang yang melakukan pelanggaran ini tentu akan mengakibatkan pelakunya tetapi juga Ibn Qasir menafsirkan bisa jadi juga mengakibatkan kepada seluruh ya seluruh umat karena tadi ada makna taksim ada yang mana taksir pilihan ada yang juga keseluruhan yang tadi merata nah Ust. Tehwan sudah sampai pada kata kunci bahwa agar musibah ini bisa dicabut dari Allah SWT maka harusnya kembali kepada Allah dan Rasulnya segera sampai itu tadi Ust. Tehwan maka dilajengkan oh ya saya kita kembali jadi bahwa musibah ini terjadi disebabkan murka Allah murka Allah itu terjadi karena ulah dosa perbuatan manusia kembali lagi saya klaimkan bahwa perbuatan dosa dosa itu masuk dalam ranah kategori berdosa untuk mengantisipasi itu untuk mengembalikan kestabilan situasi ini agar senantiasa COVID-19 wabah yang merata di seluruh dunia maka kembali kita bermuasabah kita meresapi betapa banyak yang telah kita lakukan dengan membaca itu salah satu kemudian yang kedua juga mari kita laksanakan ibadah sekalipun terbatasan kita mungkin saat ini terbatas kita dimana saat hari situasi stabil kita melaksanakan secara berjamaah bersama tangga saudara kita masjid tetapi saat ini bakal hati antara kita atau bahkan kita juga yang saat ini lebih memilih untuk melakukan solat saudara berjamaah di rumah saja tanpa memasuki atau tangga masjid berjamaah dengan orang banyak kalau kita melihat sebagai terangan hadis yang lihat imam al-zim malik Allah min bukatin ya juhullah al-habih solat hauddin ila' itakharat alamah lamin bukak vastab syarat dikalah hijah ilam mudha misab arun wama amyamu yulia tafahatul arfu Kata Rasul tidak ada satu tempat Karena tempat tersebut Untuk berjir ke daun Baik Jumlahkan sholat Berjir Taz, betah, iltah Dan lain sebagainya Termusawat Ilmah Tidak kejuang Kan masalah Seluruh tempat Yang berada disikatnya Bukannya rumah Tetap yang di sekeliling rumah kita Tempat-tempat Bumi Bukan hanya saja Merasa gembira Tempat dipergunakan Dipgunakan, dipakai Untuk melanakan indah Min Sabaruddin Hingga sampai tujuh Tidak ada Satu Kemudian pada itu Sekalipun Memang Pada Ibadah Di rumah itu telah berbeda Karena Utama-utama Di rumah Dari Pelaksaan Kemudian juga Dari Tempat Memiliki Masjid Seluruh biasa Tapi itu Itu Yang tidak Memungkinkan Kita Peraih Ibadah Nilai Ibadah Secara Seabil Oleh karena itu Jauh Jauh Katakan Istiqimu Lansu Maksanakan Ibadah Sistikom Oleh Kenapa? Karena manusia Tidak ada Maka dari itu Tidak ada Yang bisa Dapat Sempurna Terkecuali Ibadah Sistikom Itu Dengalan Istiqom Itulah Atas Buah Perintahan Dikakan Muhammad Al-Wajid Dimana Muhammad Al-Slatu Al-Lati Biha Kamu Til Masin Wabibak Diha Bitil Masin Al-Istihom Bahwa Segala Amal Wajikan Amal Perbatan Punah Wajikan Tidak Karena Sempurna Kecuali Cempurnanya Suruh Pengkayaan Amal Bita Ibadah Dengan Keidikoma Tanpa Kecuali Mengakai Kecuali Ibadah Adanya Buah Ibadah Yang Ilmewa Bukan Karena Banyak Ibadah Sodakoh Yang Istiwak Bukan Karena Ibadah Tapi Seluruh Rangka Ibadah Yang Sempurna Itu Dengan Sebab Istiqomah Sosat Rasulullah Datang Seorang Sahabat Banyak Ayo Abdul Yairullah Amal Abah Ya Rasul Mali Istiqomah Maka Rasul Menjawab Doa Muha'ah Amal Yang Dikuk Secara Terus Terus Yaitu Istiqomah Solat Jual Rakaat Jatakan Istiqomah Setiap Malam Itu Lebih Baik Ketimbang Daripada Solatah Haju Dua Pasukan Dalam Situ Tentu Hanya Satu Malam Saja Impak Berjuta Jatakan Hanya Satu Kali Saja Tidak Sabunan Kecuali Impak Sedikit Dengan Saja 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 Tetap Setiap Hari Secara Terus Menerus Karena Itu Penyakit Saja Kemudian Kedua Pesanan Ibadah Dan Situasi Saat Ini Yang Tentu Adalah Istiqomah Mudah Dengan Ibadah Istiqomah Kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu Sala Sedat Belangkat Wabah Ibadah Kita Kembali Sebil Laksana Seluruh Langkaian Aktifitas Bada Aktifitas Seharian Ibadah Bari Hanya Tidak Jatuh Barang Saja Hal-hal Yang Maka Kembalikan Kepada Bapak Kirimu Sampol Jazakallah Khair Saat Ikhwan Yang Telah Memberikan Ulasan Yang Sangat Menarik Mohon Maaf Jaringannya Mungkin Kurang Lancar Tapi Ini Saya Kira Ulusan Yang Runut Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Mungkin Saya Ulas Singkat Saja Bahwa Tadi Saat Ikhwan Menjelaskan Musibah Ini Kalau Dari Sisi Perspektif Al-Quran Dan Hadis Tinjauan Dari Sisi Ketaatan Dan Kemungkaran Bahwa Ini Merupakan Akibat Adanya Pihak-pihak Atau Dari Kita Itu Melakukan Atau Termasuk Golongan Alladzina Yukhalifuna Anil Amri Jadi Orang-orang Yang Menentang Yang Yang Tidak Akur Atas Kepatuhan Menjalankan Perintah Wajiban Dan Menghindari Atau Meninggalkan Larangan Orang-orang Yang kategori Itu Bisa Berkata Termasuk Masuk Kufur Bisa Masuk Munafik Ataupun Bisa Termasuk Golongan Orang Yang Ahli Bta Yang Melakukan Alhamdulillah Nah Untuk Bisa Kembali Normal Itu Tentu Kita Harus Kembali Taat Kepada Allah Melakukan Muhasabah Sehingga Kembali Beribadah Dan Ibadah Itu Memang Idealnya Di tempat-tempat Yang Baik Masjid Musola Dan Sebagainya Namun Dalam Kondisi COVID-19 Dalam Musibah Corona Ini Tidak Memungkinkan Maka Di tempat Manapun Di bumi Termasuk Di rumah Itu Kita Harus Tetap Merasa Kedira Untuk Melakukan Ibadah Secara Estikoma Karena Ibadah Yang Baik Itu Bukan Ibadah Yang Banyak Sodakoh Yang Baik Itu Bukan Sokado Yang Banyak Namun Berjalan Sesekali Tetapi Ibadah Mampun Infakt Yang Baik Itu Adalah Yang Dawam Yang Selalu Estikoma Dengan Estikoma Ibadah Inilah Mudah-mudahan Allah Mengangkat Wabah Ini Dan Kembali Menimal Itu Barangkali Yang Tadi Disampaikan Dari Sertai Kwan Silahkan Bapak Sekalian Kalau Ada Pertanyaan Masih Ada Waktu Sekitar 7 Menit Ya Atau 7 Sampai 10 Menit Maka Pak Lili Pak Budi Kalau Ada Pertanyaan Sambil Menunggu Pertanyaan Barangkali Memperjelas Alladina Yukholifuna Anil Amritu Kalau Dalam Skala Dunia Ya Sebenarnya Banyak Kesombongan Kesombongan Yang Merasa Perkasa Gitu Kan Dari Negara Negara Mulai Dari Negara Negara Adidaya Negara Negara Yang Mengatakan Paling Kuat Tapi Begitu Diserang Mahluk Allah Dengan Yang Sangat Kecil Ukuran 125 Nanometer 1 Nanometer 1 Milyar Meter Berarti Kecil Banget Luluh Lantah Gitu Kan Sekalipun Negara Itu Adik Puasa Sekalipun Negara Itu Yang Paling Besar PDB Sekarang Kora Kora Nah Ini Menunjukkan Bahwa Begitu Lemah Di Mata Allah Orang Orang Atau Makhluk Makhluk Yang Merasa Kuat Gitu Begitu Menghadapi Makhluk Allah Yang Sangat Kecil Pun Itu Ternyata Luluh Berantakan Nah Kalau Diperhatikan Lebih Jauh Mereka Itu Yang Merasa Kuat Yang Merasa Hebat Itu Kalau Difilter Dari Penjelasan Usad Eh Kwan Tadi Sebenarnya Mereka Termasuk Kategori Orang Yang Mengingkari Hukum Hukum Allah Orang Yang Tidak Percaya Dengan Hukum Hukum Allah Sampai Pada Level Itu Yang Mereka Yang Tepuk Bawah Tapi Kalau Bagi Mereka Yang Muslim Mungkin Masuk Yang Kategori Munafik Tadi Atau Mungkin Termasuk Yang Ahli Betah Tadi Jadi Kalau Dari Kacamata Perspektif Yang Diurikan Sat F1 Ini Bisa Jadi Musibah Itu Karena Sebab Itu Meskipun Secara Empiris Secara Imuan Itu Adanya Corona Ini Corona Yang Kalau Tinjauan Kodok Dan Kodar Itu Kodok Allah Dan Kodar Artinya Memang Corona Itu Memiliki Karakteristik Yang Seperti Itu Kalau Memiliki Karakteristik Yang Acek Itulah Yang Kemudian Disebut Dengan Kodar Sebagaimana Api Bisa Membakar Air Bisa Mengalir Kayu Bisa Dibentuk Seperti Itu Artinya Secara Ilmu Pengetahuan Memang Bisa Runet Diketahui Demikian Juga Karakteristik Dari Corona Ini Makhluk Yang Kecil Yang Dia Punya Seperti Antena Antena Itu Kalau Nempel Kepada Benda Dia Bisa Lengket Dan Dia Bisa Hidup Bisa Hidup Di Tempat Tempat Yang Memang Disitu Ada Protein Karena Virus Ini Memang Unsur Protein Yang Bisa Hidup Ketika Media Itu Ada Protein Dibungkus Dengan Lemak Lemak Yang Tipis Lemak Kalau Kena Sabun Hancur Itulah Maka Kenapa Kita Secara Sunatullah Untuk Menghindari Secara Dohir Itu Adalah Tapi Hakikatnya Kalau Dari Tinjuan Ayat-ayat Tadi Sebenarnya Itu Datang Karena Mungkin Kita Ini Termasuk Alladzina Yukhalifun Al-amri Tadi Itu Mungkin Memperjelasannya Silahkan Kalau Sudah Ada Pertanyaan Pak Lili Pak Kusi Atau Pak Tengku Sudah Ada Pertanyaan Silahkan Di Mood Pak Meknya Kalau Ada Pertanyaan Apa Di Unmood Di Pencet Yang Merah Itu Assalamualaikum Terima kasih Kesempatannya Pak Ustadz Pak Rimun Terkait Kita Sebagai Muslim Dengan Kejadian Ini Sikap Kita Sejauh Mana Hati-hati Kita Terhadap Tadi Misalnya Kita Harus Sholat Berjamah Di Rumah Atau Ada Juga Yang Mempunyai Keyakinan Kalau Masih Bisa Kemus Sholat Atau Kemecit Dengan Tetap Menjaga Protokol Yang Ketat Karena Saya Lihat Kemarin Dekat Kantor Saya Masih Ada Yang Sholat Jumat Parimun Dekat Kantor Saya Di Kantor Saya Tidak Ada Karena Anjuran Dari Gubernur Supaya Tidak Namun Saya Bagaimana Menyikapi Hal Tersebut Masih Ada Yang Sholat Jumat Masih Ada Yang Berjamaah Ke Mesjid Atau Kemusala Mohon Penjelasannya Terima Kasih Pak Rimun Pak Ustadz Terima Assalamualaikum Wb Ya Ustadz Bisa Mendengar Pertanyaannya Ya Tapa Tau Ustadz Jadi Sejauh Mana Ukuran Ini Ya Ya Sejauh Mana Sejauh Mana Ukuran Kehati-hatian Di dalam Menghadapi Musibah Corona Ini Dalam Konteks Menjalankan Ibadah Kan Anjuran Dari Pemerintah Anjuran Dari Para Dokter Itu kan Tidaknya Beribadah Bekerja Dari rumah Bekerja Beribadah Dari rumah Namun Masih ada Juga Sebagian Mungkin Yang Ya Rindulah Rindu Kemecit Rindu Ke Sekolah Jadi Sebagian Masih ada Yang melakukan Itu Termasuk Di dekat Kantor Pak Liri Itu Dekat Lapangan Banteng Dekat Gambir Di sana Baik Ya Kita kembali Bahwa Hakikatnya Bukan Hanya Sekedar Kita Kembali Hal-hal Kita Kembali Di antaranya Hadap Medis Memang Kalau kita Kembali Kepada Keterangan Yang disampaikan Dan dipaparkan Oleh Pak Lama Dahulu pun Pernah terjadi Zaman Ros Tapi Ulama Mengkelip Bahwa Saat ini Terjadi Wabah Yang Terjadi Yang Luar biasa Yang tidak Bisa Kita Dengan Kasam Kalau Menurut Dis Bahwa Ini Bisa Dicegah Dengan Cara Pencegahan Dengan Tidak Masjid Kemudian Juga Tidak Berinteraksi Dengan Kerumunan Orang Banyak Dan Lain Bagainya Itu Salah Satu Upaya Tetapi Para Ulama Telah Membahas Bahwa Kata Utur Solat Di Masjid Maksudnya Jumat Dan Berjamah Ini Disebut oleh Para ulama Waminan Dari Bihah Uturnya Mubah Saja Jadi Kalau Memang Ada Yang Masih Di Daerah Tersebut Tersebut oleh Masjid Maksudnya Masjid Solat Jumatan Di Masjid Mungkin Perlu Dengan Adanya Sesuai Dengan Pengarahan Medis Dengan Jaga Jarang Dengan Cuci Tangan Dan Sebagainya Tetapi Masalah Dengan Solat Yang Saat Ini Di Masjid Berjamaah Solat Jumat Itu Pilihan Sekalipun Jangan Sekali Kali Anda Membuat Anda Kemudian Madaratan Dan Melihat Membuatkan Online Terkena Madarat Dari Anda Kalau Memang Sudah Jelas Konteknya Wajib Harus Taat Tidak Keluar Tidak Melakukan Solat Di Masjid Persoalannya Masalah Udud Mubah Boleh-boleh Saja Pilihan Kita Melaksana Tetap Dalam Solat Masjid Berjamaah Solat Jumat Berjamaah Itu Pilihan Sama Tidak Di Dalam Kontek Ayat Dimana Allah Perintahkan Puan Ramadan Kaki Sedang Belayaran Maka Kita Dikan Rukso Pilihan Wa Antas Mu Khairul Lakum Tetapi Anda Tetap Besiktas Mau Puasa Silahkan Tidak Masalah Risiko Tanggung Sendiri Seperti Dalam Arti Boleh-boleh Saja Kecuali Kalau memang Sudah Terapar Jelas Di Sekitar Masjid Baru Hari Ini Mending Sepuluh Orang Kemudian Sorenya Sepuluh Kalau Seperti Itu Kemudian Ada Tindakan Dari Pemerintah Setengah Karena Kode Yang Jelas Maka Kita Wajib Untuk Tidak Keluar Menyelamatkan diri Kita Itu Hukumnya Wajib Itu Saya Kembalikan Lagi Bapak Jerimon Ya Syukur Saya Kira Jelas Pak Lili Jadi Ini Dikembalikan Kepada Ukuran Kita Apakah Kita Merasa Aman Yakin Disitu Aman Namun Kalau Kita Yakin Sifatnya Mubah Ya Sebetulnya Sebetulnya